You, saya bagi saman maksimum katanya Ini yang paling, paling mendebarkan ya Ini yang ketiga ini paling mendebarkan Yang keluar, dua polisi yang satunya membawa senjata laras panjang Saya dan istri saya berdebar-debar itu Apa yang terjadi, apa salah saya gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merubahaya, malam petaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbul Alamin Alright guys, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita bisa menikmati-nikmat yang Allah berikan kepada kita Alhamdulillah semua, Alhamdulillah Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys Yang direkas oleh teman-teman sekalian di Instagram maupun di WA guys ya Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu Kita juga ada WA grupnya ya Jadi teman-teman bisa gabung juga Nanti kalau mau silahkan komen di bawah Mau Cak gabung, mau Cak gabung Jadi disitu teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan saya Dan juga saya kadang-kadang itu mengupload Ataupun memberikan kabar Saya lagi di sana, lagi saya di sini gitu kan Dan itu informasi yang mungkin bisa teman-teman ketahui Apa kegiatan saya selanjutnya gitu kan Nah, oke disini kita akan reaksi sebuah video guys ya Pengalaman berurusan dengan polis Malaysia Dan ya itu kayak gimana ya guys ya Kalau kita berurusan dengan pihak yang berwajib Kalau di Indonesia ataupun di negara lain Dulu saya ada pengalaman juga di Hong Kong Ya, ketika di imigrasi Dan itu sangat-sangat menegangkan sekali Dan sangat membuat kita grogi Sangat membuat kita nervous ya Dan apa ya, kayak takut gitu Pasti serba ada gitu kan Sama ketika saya juga di Arab Saudi Dan itu memang deg-degan terus guys Meskipun kita ada Apa ya namanya, permit ya Resmi gitu kan Maksudnya ada KTP resmi, ada IGAMA waktu itu Tapi, kita tuh serasa kayak was-was Kalau ada polisi seperti itu ya guys ya Dan kita akan mendengarkan pengalaman Ya, pengalaman seorang guru yang ada di Malaysia ini Yang mana dia berurusan dengan polis Malaysia guys ya Apakah semenegangkan yang saya kira Ataupun yang pernah saya alami Tapa lama-lama, jom kita tengok video ini guys Let's go Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebagai orang yang sudah lama tinggal di Malaysia Tentu banyak sekali mendapatkan pengalaman Baik itu yang unik, yang menarik Maupun agak kurang enak Nah, kali ini saya akan bercerita tentang Pengalaman saya berurusan dengan polisi Malaysia Selamat menyaksikan Tahun 2005 Pertama kali saya punya mobil Kebetulan mobil saya ini mobil lama Mobil tahun 1982 Mobil bekas Punyanya Wakil Duta Besar Republik Indonesia Untuk Kerajaan Malaysia Jadi mobilnya ini mobil tua Mitsubishi Tapi dalamnya mewah Ya maklum Mobilnya Akil Duta Besar Saya tinggal di Kondominium kan Jadi di kondominium itu Kalau keluar atau masuk Parkir Itu lampu harus dihidupkan Nah, suatu ketika Saya ngantar istri saya Ke mal di depan rumah itu Karena membeli bareng yang agak banyak Sehingga perlu membawa mobil Saya antarlah Beberapa menit kemudian istri saya Sudah selesai Dan masuk Saya tahu bahwa Di seberang jalan Ya, di seberang jalan Di depannya mal Itu selalu ada polisi Di situ Polisi Polis trafik Atau polisi lalu lintas Oke Oke Setelah selesai Istri saya masuk Saya jalan Belok You turn Langsung ada polisi Mencegat di depan Stop Polisinya Ada di tengah-tengah jalan Lalu kemudian Polisinya bilang Hari itu Siang hari ya Sekarang lebih jam Empat gitu Polisinya Sambil hormat Selamat malam Katanya gitu Eh, saya kaget Ini kan siang Kenapa selamat malam Gitu dalam hati saya Akhirnya saya keluar Maaf Tuhan Ini kan Masih siang Ya, ini siang Tapi kenapa itu Lampu hidup Katanya gitu Saya lihat Iya, aduh Ternyata Saya keluar dari kondo tadi Lampu Tidak saya matikan Jadi lampunya Masih tetap hidup Makanya polisi Menyapa saya dengan hormat Selamat malam Oke Akhirnya saya diminta Identitas Passport Kemudian diminta Lesson Atau SIM ya Saya kasihkanlah SIM Indonesia Karena saya masih Belum punya SIM Malaysia Dia lihat Lihat begini Apa nih Dia gaya Apa nih Itu SIM lah Lesson Lesson apa nih Lesson Indonesia Dia lihat Apa ini Dia bilang gitu Ternyata disitu ada tulisan Lesson memang Disitu ada tulisan Lesson kecil Dibawah Dibawah tulisan Surat izin mengemudi Atau SIM Nah Waktu itu saya lampirkan Ada sebuah peraturan ASEAN Bahwa SIM Negara-negara ASEAN itu Masih boleh berlaku Selama satu tahun Kalau gak salah Di negara-negara ASEAN Akhirnya polisinya Rupanya faham Akhirnya saya dilepas Terima kasih Nah ini Yang pertama Urusan saya dengan Polisi Malaysia Hampir menabrak polisi Yang kedua Ketika itu saya Akan Melakukan survei Untuk anak-anak Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Mau mengadakan outing Ke Lopangkor Agak jauh Saya parkir di Samping sekolah Karena waktu itu Gak boleh parkir di dalam sekolah Ya Parkirlah Ketika saya parkir Saya lihat belakang saya Itu gak ada Gak ada kendaraan apapun Sepih Sendirian saya Nah Begitu saya Mau memasukkan Mobil saya Ketempat parkir Dengan mundur Eh Gak taunya Dihon ya Tondong Tau sendiri kan Honya Mobil polisi itu kan Keras banget ya Tidak seperti Mobil pada umumnya Tondong Kaget saya Saya keluar Aduh Rupanya polisi sudah di belakang Dan mobil saya Mau menabrak polisi Mau menabrak Mobilnya polisi Akhirnya Polisi keluar Saya dipanggil Kamu Hampir saja menabrak Ya bahasa Indonesia Menabrak mobil saya Gitu Ditanya lah paspor Lah ke Tuhan Saya kok lupa Gak bawa paspor Padahal mau pergi jauh Gak bawa paspor Oleh polisinya Saya bilang dulu Maaf Tuhan Tertinggal di rumah Mana rumahmu Itu Dekat saja Ambil Saya disuruh ngambil Paspornya Ke rumah Untung rumah saya gak jauh Nah istri saya Saya sudah turun Untuk Membawa paspor itu turun Dan saya ambil Lima menit Gak sampai lah Kemudian Saya bawa Nah dilihat Lihat Oke Oh kamu Cikgu sekolah Indonesia ini Iya Tuhan Ternyata di dalam mobilnya itu Ada Sudah terpasang laptop ya Diambil dari dalam Dari dalam dashboard itu Ditarik ada Ada laptop Terus dicek mobilnya Mobilnya masih oke Ini mau Ini kereta dulu Warna putih ke Saya tak tahu Tuhan Karena memang saya gak tahu Mobil itu Yang saya pakai Warnanya biru Rupanya Di dalam catatan Polisi Mobil itu Dulunya warnanya putih Oke Akhirnya apa You Saya bagi saman Maksimum Katanya Berapa Tuhan 300 Aduh Ya sudah Mau gimana lagi Saya yang salah kan Ya Akhirnya Katanya Saya disaman 300 Tapi saya tunggu-tunggu Saman itu gak datang Rupanya Polis itu Masih berhati baik Saya Saya hanya Apa ya Istilahnya Ditakut-takuti Bahwa kena saman 300 Alhamdulillah Samannya gak datang-datang Oke Itu yang kedua Yang ketiga Polisinya Membawa sejata Ini yang paling Paling mendebarkan ya Ini yang ketiga Ini paling mendebarkan Suatu ketika Hari Sabtu Saya mau jalan-jalan Suri hari Dengan istri Naik mobil Oke Jalan Mau keliling Kuala Lumpur Tidak lama kemudian Ada mobil polisi Di belakang Jadi Mobil polisi itu Selalu di belakang Mobil saya Ketika saya berhenti Di lampu merah Polisi juga berhenti Waduh Ada apa ini Kayaknya dia mengikuti saya Gitu Akhirnya saya Belok kanan Menuju ke KL Tower Polisinya juga ikut Belok Setelah Dari lampu merah Kurang lebih 20 meter Saya di Dihon lagi Ton-ron Gitu Wah ini jelas Memanggili saya ini Akhirnya saya berhenti Polisinya pun berhenti Di belakang saya Yang keluar Dua polisi Yang satunya Membawa Senjata laras panjang Wuss Saya dan istri saya Berdebar-debar itu Apa yang terjadi Apa salah saya Sambil mendekat Saya buka Kaca jendela saya Terus polisinya Menyodorkan handphonenya Assalamualaikum Tuhan Karena saya Wajah saya Melayu Mungkin dia sudah tahu Saya Islam Waalaikumsalam Betul Ini kereta Tuhan Iya Ini kereta saya Kenapa Tuhan Saya begitu Protek mati Protek mati Saya kaget Nah kalau di Malaysia itu kan Rotek ditaruh di kaca ya Di sebelah Di sebelah kini Ditempel gitu Di kaca Roteknya Atau kita STNK dan pajak gitu Akhirnya Langsung saya ambil Bu Karena bisa saya ambil Saya lihat Astagfirullahaladzim Ternyata memang Mati dua bulan Saya tidak tahu Saya lupa Saya tidak pernah memeriksa Betul mati dua bulan Oh Iya mati dua bulan Lalu saya tanya Lalu macam mana Tuhan Saman lah Kata saya Polisinya masih muda Saman lah Atau tilang gitu ya Nah tilang Silahkan keluar Saya keluar lah Saya tunjukkan identitas saya Saya tunjukkan SIM saya Ini Berapa Tuhan Samannya Oke Kena dua saman Katanya gitu Saman pertama Mati Ya Rotek mati Yuk kena 300 Oke Saman yang kedua Aduh saya lupa Pak saman yang kedua ya Jadinya saya Kena saman 600 ringgit Dalam satu lembar Satu waktu Saya kena 600 ringgit Saman maksimum Saya bawa pulang Dengan hati Aduh Akhirnya Saya dan istri Tidak jadi jalan-jalan Pulang Karena hati gundah Haris kehilangan uang 600 ringgit Yang gak sengaja Yang gak sengaja sama sekali Ya mau gimana lagi Ya udah Salah Karena lupa Tidak membayar Rotek Jadi kalau di Malisa Rotek itu adalah pajak Yang di dalamnya juga sekaligus Kalau di Indonesia STNK ya Dan di dalamnya ada Apa namanya Asuransi Insuransi Oh iya Karena terlambat Bayar insuransi juga Jadi 300 Lambat membayar insuransi 300 lagi Terlambat membayar Rotek 600 Keren kan 600 ringgit itu 2 juta Sekali saman Nah oke Sekarang yang keempat Yang terakhir Tujuh mobil polisi Seminggu kemudian Persis seminggu kemudian Saya jalan-jalan lagi Sama istri Busing-busing Muter-muter Kuala Lumpur Sampailah saya di jalan sentul Jadi di Malaysia itu Ada jalan sentul Kalau di kita sentul itu Ada di Bogor Oke Saya jalan Di belakang saya itu Ada tujuh mobil polisi Tujuh mobil polisi Mengikuti saya Ini apa lagi Ternyata Yang lain Apa namanya Mendahuli saya Yang satu Menyuruh saya berhenti Ton-ton Nah oke Tetapi Dia langsung Saya ditutup Oke Apalagi ini Saya buka Ya tuan Apa salah saya Saya bilang gitu Mana Passport Saya ada passport Fotokopian ya Saya tunjukkan Saya juga ada Apa Name tag Kerja Name tag kerja Oke saya tunjukkan Nah Giliran istri Istri mana Mana Passport istri Aduh istri saya Gak bawa lagi Gak ada identitas Apa-apa istri saya Lupa Kena marah Jadi saya dimarahin Blah 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 Besok lagi harus dibawa Ya tuan Memang saya salah Mohon maaf Saya terlupa Membawa passport Terus saya tanya Tuan salah saya apa Tidak ada Tidak ada salah Cuma Hanya Apa Periksa Biasa saja Alhamdulillah Akhirnya saya tidak Kena saman Rupanya Saya beranggapan ya Karena mobil saya ini Mobil tua Jadi mobil tua itu Mungkin selalu Dicurigai Apa Roteknya Ada atau tidak Ya punya lesson Atau tidak Atau mungkin karena Dia sudah tahu Disitu ada Nama yang bukan Nama Malaysia Dia sudah cek Di dalam komputernya Lalu namanya Bukan Malaysia Jangan-jangan Tidak punya lesson Orang ini Begitu Akhirnya saya Dicek Alhamdulillah Saya Lolos Tapi Satu minggu itu Saya sudah Saya sudah Perpanjang Apa namanya Rotek Dan saya Sudah perpanjang Insuran Jadi mobil saya Sudah Tidak Bodong lagi Tidak kosongan lagi Makanya saya tidak Kena saman Untuk yang kedua Kalinya ini Tentu Ada peristiwa-peristiwa Lain Saya dengan polisi Tapi Yang ini saja Yang lumayan Seru Terima kasih Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Oh iya Share juga Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan selesai videonya Dan itulah tadi Keseruan Dan juga Berdebar-debar Tentunya Ketika kita Berurusan Dengan pihak Berwajib Ataupun polis Yang ada Di Malaysia Dan ada juga Di negara-negara lain Seperti itu Mungkin Teman-teman Sekalian Yang dari Indonesia Yang dari Malaysia Pernah mengalami Teman-teman Berjumpa Dengan polis Dan itu membuat Kita berdebar hati Silahkan komen Di bawah guys Dan kalau saya sendiri Memang banyak sekali Karena Peristiwanya itu Tidak disangka-sangka Tentunya Dan Yang paling Apa namanya Berkesan Maksudnya Paling deg-degan Waktu itu Ketika saya di Hongkong Dan disitu Kita itu muslim Jadi paspor itu Ditunggu Itu kan polis Polis emigration Ditunggu Terus lama Sampai saya nunggu Itu satu orang Saya Sampai satu jaman Seperti itu guys Ngeceknya itu lama banget Kebetulan waktu itu kan Saya selepas Umroh gitu kan Jadi disana Ada tulisan Arab Dan lain sebagainya Dan orang sana Gak mungkin tau gitu Samputnya dianggap teroris Dan lain sebagainya Setelah lama gitu Telepon Terus habis itu diep Terus Telepon lagi Kenapa Kenapa Kita gak sabar Pasti Saya juga heran Kayak Wah ini ditangkap Atau gimana Saya gak tau Pasti deg-degan banget Dan itu kayak Kita tuh kayak Wah ini udah Gak selamat ini Gitu kan Tapi alhamdulillah Ketika itu sudah selesai Oh iya Sudah selesai itu Teleponnya Dan Oh Ayo langsung Sudah sama Dan Yang nungguin saya juga Nanya-nanya gitu kan Kebetulan kan sama kakak Kenapa 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 Lama banget gitu Ya hampir satu-satu Jaman lah guys Yang kita nungguin disitu Dan itu kayak Kita udah deg-degan banget Dan itu Ya semoga gak terjadi lagi So itu saja video kali ini guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Terima kasih Buat temen-temen semua Yang sudah request Dan saya Ucapkan terima kasih banyak juga Buat temen-temen semua Yang sudah nonton video ini Sampai selesai Saya meminta untuk diri Apabila ada salah kata Mohon di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini